Al-Fatihah Al-Fatihah Kita akan menjelaskan tafsir dari ayat yang ketiga atau keempat Yaitu pada firman Allah Maliki yaumiddin Malik, kalau translate-nya artinya penguasa Yawmiddin, yawmhari Ad-din disini bukan agama ya Kalau kalian seling dengar ayat Innad-dina indallahil islam Ad-din disini artinya amal Jadi kata ad-din di dalam Al-Quran Itu maknanya dua Ad-din artinya amal perbuatan Makanya Allah bilang sesungguhnya Amal perbuatan Ad-din yang diridai oleh Allah Hanyalah islam Di bahasa Indonesia akan din agama Padahal ad-din di dalam konteks Quran Itu maknanya Al-amal Perbuatan Jadi perbuatan Yang diridai sama Allah Apa yang ada dalam islam Ad-din yang kedua Maknanya itu Al-jaza' Balasan Jadi ada amal Ada apa Balasan Tapi dalam satu diksi Dalam satu kata Itu ad-din Di ayat ini Yaumid-din Ad-din Maknanya disini adalah Jazak Balasan Bukan amal Jadi maliki Yaitu penguasa Yaum hari Ad-din Yaitu hari Pembalasan Malik Ini Salah satu dari Asma'ul husna Jadi ini Surat ini Rentetan Penyebutan dari Apa Asma'ul husna Alhamdulillah Satu Ini Nama yang paling agung Dari Asma'ul husna Induk Induknya ini Ini nama paling agung Makanya kalau doa Apa Ya Allah Yang gitu kan Ya Allah Karena ini Induknya Kemudian Rabbil Alamin Rabb Ini induk yang kedua Makanya doanya pula Kalau enggak Ya Allah Ya Ya Rabbi Ini induknya Kemudian Yang ketiga Apa Rahman Yaitu Zat yang punya Kasih sayang Jadi semua alam ini Ada Dengan Apa Dengan kasih sayang Allah Yang keempat Rahim Rahim itu apa Kasih sayang yang bersifat Khusus Spesial Ini yang diberi Kalau Kasih sayang Allah Luas Siapa bisa Menikmati Udara Bisa menikmati Sehat Dan sebagainya Umumlah Kalau rahim Tidak Allah yang kasih Kayak apa berarti Iman Kemudahan beramal Saleh Ilmu Terus Kalau urusan dunia Berarti apa Rezeki yang Halal dan Berkah Cukup Wadiah Bukan jumlah Ini Dikasih Sama Allah Yang keempat Yang kelima Adalah Malik Ini Malik Makanya Harokatnya sama Jemaah Alhamdu Lil Lah Hi Terus Rab Bi Arwah Mah Mi Arwah Mi Malik Ki Habis itu baru berubah Iya Karena Udah berubah Lihat ini Al-Quran Ini sama Satu jalur Jadi Maliki Berarti disini Berkaitan dengan Sifat dari Apa Lillah Induknya mana Alhamdu Lillah Ini induknya Yang lainnya Sifat 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 Jadi Maliki Ini adalah Salah satu dari Asma'ul husna Ya Maliki Kalau kita Membacanya Orang Indonesia Bacanya Maliki Dan Banyak negara Di dunia Bacanya Maliki Dengan Mim Yang Panjang Ada Bacaan Lain Yang Gak boleh Anda Ikutin Karena Anda Gak Punya Ilmunya Saya Juga Gak Boleh Baca Baka Itu Ada Yang Baca Pendek Memnya Maliki Maliki Ya Umid Din Tapi Kalau Kita Ada Yang Baca Memnya Pendek Jadi Salah Dia Jadi Salah Bagi Dia Kenapa Karena Dia Gak Ngerti Ilmunya Jadi Ilmu Kita Dalam Dunia Baca Membaca Quran Itu Cuman Satu Yaitu Ilmu Baca Quran Yang Disebut Dengan Riwayat Hafs Dari Jalur Asim Itu Ilmu Kita Cuman Ini Dan Disana Masih Ada Tujuh Sepuluh Bacaan Sepuluh Bacaan Dua puluh Jalur Dan Empat 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 Model Puyang Kamu Makanya Ada Kuliahnya Sendiri Ini Ilmu Syariah Ini Luas Ini Cuma Urusan Apa Ngaji Jadi Kalau Kita Bacanya Mesti Harus Pakai Mim Yang Panjang Maliki Yaumiddin Apa Artinya Maliki Yaumiddin Malik Malik Dulu Apa Artinya Imam Ibnu Kathir Mengatakan Malik Arti Kata Beliau Adalah Tidak Ada Seorang Pun Yang Memiliki Hukum Di Hari Itu Selain Allah Jadi Malik Adalah Zad Yang Memiliki Hukum Zad Yang Menetapkan Hukum Zad Yang Menetapkan Hukum Yaumiddin Yaitu Hari Pembalasan Hari Hisab Yaitu Pada Hari Kiamat Kelak Berarti Maliki Yaumiddin Yaitu Allah Adalah Apa Zad Yang Al-Milk Yang Memiliki Hukum Al-Malik Zad Yang Memiliki Hukum Zad Yang Menetapkan Hukuman Di Hari Hisab Hari Dimana Manusia Akan Diperhitungkan Amalnya Lalu Allah Yang Menentukan Hukuman Pada Si Fulan Ini Pada Hari Kiamat Nanti Jadi Hisab Itu Apa Hisab Itu Adalah Hari Dimana Kita Kelak Akan Diaudit Sama Allah Diperhitungkan Dihitung Sama Allah Amal Amalnya Dia Kecil Maupun Besar Semua Akan Dihisab Apa Apa Isinya Setiap Gerak Gerik Kita Di Dunia Ini Jawa Setiap Kata Yang Kita Keluarkan Ma Yalfidu Min Kowlin Illa Waladaihi Rakibun Atid Tidaklah kita Ma Yalfid Yalfid Itu Artinya Lafat Lafal Lafal itu Apa Lafal itu Kata Apa Kalimat Kalau kalimat Susunan Dari Kata Lafal Itu Kata Apa Kalimat Kata Belati Ma Yalfid Tidaklah Kita Mengucapkan Apa Kata Dicatat Sama Malekat Kanan Kiri Makanya Allah Bilang Berkaitan Sama Orang Tua Wala Taqullahuma Uff Apa Uff itu Kata Apa Kalimat Kata Contoh Lagi Anda Wailun Lil Eh maaf Wailun Likulli Humazatin Lumazah Humazah Lumazah Itu Apa Jawa Itu Bisa Kata Bisa Bahasa Wajah Dan Bahasa Tubuh Contoh Ada Orang Bicara Di Depan Anda Terus Dahi Anda Berkerut Begini Dahi Anda Enggak Ngomong Apa-apa Anda Cuma Dahi Anda Berkerut Anda Berkerut Atau Anda Begini Sambil Ngerakin Tangan Maknanya Apa Apa Maknanya Menghina Anda Menghina Dia Itu Namanya Humazah Humazah Lumazah Di antara Maknanya Kalimat itu Bukan Dicatat Enggak Buktinya Wail Celaka Binazah Kamu Yuh Hati-hati Yuh Jemaah Apalagi Nulis-nulis Di Apa Namanya Media Sosial Ih Serem Jemaah Makanya Selembarnya Saja Itu Panjangnya Maddabasari Sepanjang Mata Dia Memandang Satu Lembar Dihisab Sama Allah Ya Dihisab Dihisab Semua Maliki Yaumid Din Siapa Yang Bisa Menentukan Hukuman Atas Perhitungan Itu Kita Bisa Menentukan Diri Kita Sendiri Malik Diarah Al-Malik Yaitu Zat Yang Bisa Menentukan Hukum Siapa Zat Yang Menentukan Hukum Allah Ini Luar biasa Makanya Jadi Pembuka Al-Quran Disebut Di Ayat Yang Lain Surat Naba Ayat 38 La Yatakallamuna Illa Man Adhinalah Rahman Wa Kala Sawabah Tidak ada yang bisa bicara dihadapan Allah Kecuali yang Allah izinkan bicara baru bicara Kalau tidak La Yatakallamun Tidak ada yang bisa ngomong Kenapa Allah yang menentukan hukuman Allah yang menentukan hukum Ngomong saja tidak bisa Di surat Toha Ayat 108 Wa khosya'atil aswatu lirrahman Fala tasma'u illa hamsa Khosya'at Apa khosya'at Khusyuk Khusyuk Apa khusyuk itu Diam Suara-suara semua tak ada Khosya'atil aswad Suara-suara dim Tidak ada suara Sama sekali tidak ada suara Lirrahman Didad yang penuh Kasih sayang Tapi bahasanya Ini kan khosya'atil aswad Kalau berhenti sampai disini Serem saja Tapi kelanjutannya Berhenti Tidak ngomongnya itu Di depan siapa Didad yang kasih sayang Berarti nanti disayang juga Lihat Indahnya Al-Quran Coba kalimatnya Wa khosya'atil aswatu lil jabbar Habis kita Tau jabbar Dihukum nanti Tapi Lirrahman Kalian tidak akan mendengar suara Kalian tidak akan mendengar suara Itu saja Suara Kayak suara angin Kayak orang mendesis Kenapa? Maliki Allah yang berkuasa Yang menentukan hukum Surat Al-Anbiya Ayat 28 Tidak ada yang bisa nolong Hari itu Siapa yang berani nolong Kecuali Allah yang ridha Dan Allah yang mengizinkan Tidak ada orang yang bisa nolong Semaunya sendiri Terus mau nolong Fulan Nolong Nolongin ini Nolongin ini Enggak Enggak bisa Di dunia mungkin Enggak ada yang bisa ngomong Diam Mau nolong orang Nih bisa Kecuali Allah izinkan Si Fulan Diizinkan oleh Allah Untuk nolongin Fulan Berarti yang ditolong Diridhoi Si Fulan diizinkan Untuk menolong Siapa yang ditolong Yang ditolong Diridhoi sama Allah Baru bisa kamu Haluna Nih gak bisa Si Fulan diizinkan Nolong Mau nolong siapa Fulan Allah liat Oh ya Berarti Allah ridho Tapi kalau gak Gak bisa saya nanya sendiri Seperti Yang umumnya Cerama-cerama Di luar Pak Beb Nanti kalau di akhirat Melihat saya Panggil saya ya Eh punya lo Enak gak aja Orang ngomong aja Kakak bisa Maliki Yawmuddin Tidak ada yang bisa Menentukan hukum Allahu Akbar Jadi yang punya Yang punya kekuasaan Di sana siapa Allah Dillahil mulk Yawmuddin Khalisa Jadi hanya milik Allah Kekuasaan di hari itu Seperti di surat Ghafir Ayat 16 Yawmahum barizun Hari itu semua manusia Itu berdiri Di hadapan Allah Semua La yakfa'alallahi Minhum syai'un Tidak ada sedikitpun Yang terlewat Dari Allah Gak ada yang terlewat Sedikitpun Dari Allah Kalau manusia Bisa tuh Ngumpet-ngumpet kan Bisa tuh Seperti cerita Perang Badar Kriteria sahabat Yang ikut Perang Badar Itu umurnya 15 tahun ke atas Ini ketentuan Rasulullah Ada beberapa sahabat Kira-kira jumlahnya 16-an Di bawah 20 Umurnya Di bawah 15 Semua Di antaranya Abdullah bin Umar Putranya Umar bin Khattab Kemudian ada sahabat Barak bin Azib Ada beberapa sahabat Yang saat itu Umurnya di bawah 15 Gak boleh ikut kan Ikut baris dia Perang Badar Ikut baris Rasulullah ngeliat Pulang 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 Suruh pulang semuanya Ada yang nangis Ada yang ini pula Ada satu Anak kecil Namanya Umair Ibnu Abi Waqqas Adik kandung Dari Sa'ad Bin Abi Waqqas Ngumpet dia Jemaah Ngumpet 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 Ketahuan Sang kakak Sa'ad Mer Ngapain Nanti Ketahuan Rasulullah Diam Rasulullah Gatau Sudah mulai Menjelang Pertempuran Baru ngeliat Begitulah manusia Rasul juga Manusia kan Baru ketahuan Umair Pulang Nangis Dia terseduh-seduh Saya ingin Mengatakan Rasulullah Salam saja Masih apa Memiliki Beberapa Kelemahan Terlewat Dari beliau Dari beberapa hal Banyak hal Tapi nanti Di akhirat Tidak ada Yang terlewat Sedikitpun Dari itu Liman ilmul Kuliaw Hari ini Kekuasaan Milik siapa Lillah Milik Allah Yang Maha Esa Subhanallah Makanya Kemudian Para ulama lain Subhan Saya sebutkan Penjelasan Para ulama Seperti Ungkapan Imam As-Sa'di Rahimahullah Memberikan Kesimpulan Dari makna Maliki Yawmiddin Artinya Apa Artinya Bahwa Dialah Allah Yang berhak Memberikan Apa itu Pahala Allah yang menentukan Pahala di hari itu Kata Imam As-Sa'di Ya'mur wayenha Belialah yang menyuruh Dan yang melarang Belialah Allah Yang memberikan Pahala Dan Allah Yang memberikan Hukuman Allah yang Berbuat Hanya Allah Yang bisa Bersikap Dan berbuat Di hari itu Semata Terhadap Semua Yang ada Pada makhluknya Yaitu Pada hari Kiamat Nanti Hari Yudanun Nasubi A'malihim Hari itu Manusia Akan dibalas Dengan Amal Yang telah Mereka Perbuat Khairuha Usarruha Baiknya Maupun Keburukannya Disitulah Para jamaah Sekalian Manusia Tidak Akan Bisa Membela Membela Apa dia Meminta Tolong Sama Sapa Yaumaya Firrul Mar'umin Akhi Sama Saudara Kandungnya Dia Sudah Tidak Peduli Yaumaya Firrul Mar'umin Akhi Wa Ummihi Sama Ibunya Dia Tidak Peduli Ayah Sudah Tidak Bisa Wasahibatihi Wabanih Sama Istrinya Sama Anaknya Dia Tidak Bisa Likullim Ri'in Minhum Yawma Idhin Shagnun Semua Orang Akan Punya Urusan Masing-masing Dibisa Di surat Al-Haqqa Cerita mereka Yang mendapatkan Catatan Amalnya Dengan Tangan Kiri Fa'amma Man Utia Kitabahu Bishimali Fa'yakulu Ya Laitani Lam Utak Kitabiyah Walam Adrimah Hisabiyah Ya Laitah Hakan Til Qadiyah Adapun Mereka Yang mendapatkan Catatan Amalnya Yang Tadi Itu Dengan Tangan Kiri Dia Akan Mengatakan Andai Hari Ini Tidak Ada Andai Saya Tidak Mendapatkan Ini Hari Ini Tidak Ada Andai Kematian Kematian Sudah Akhir Dari Segala Galanya Nah Mungkin Ma Agna Anni Mahliah Hartaku Yang Triliun Mungkin Miliaran Triliunan Ma Agni Mau ngapain Yang katanya Duit cashnya Di banker Sekian Kali Sekian Tingginya Sekian Meter Isinya Tumpukan Duit Rupiah Dan Dollar Nanti Kalau Lo Mati Mau Apain Ma Agna Anni Walaupun Bintang Dia Sudah Sampai Ke Bintang Kejorak Pun Bisa Sampai Puyer Bintang Tujuh Tidak Manfaat Apalagi Yang Bintangnya Dibawakan Bintang Tujuh Sudah Tidak Ada Ma Agna Anni Mahliah Gak Manfaat Harta Lu Gak Manfaat Halaka Anni Sultania Kekuasaan Anda Sudah Tidak Ada Halaka Anni Sultania Yang Terjadi Apa Setelah Itu Eh Malaikat Ambil Itu Semua Orang Orang Ini Yang Hidup Maksiat Maksiat Ikat Semuanya Ikat 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 Abis Kamu Ikat Semuanya Kamu Lempar Mereka Bareng Ke Neraka Jahanan Lalu Di Dalam Neraka Ikat Lagi Dia Di Neraka Dengan Rantai Besi Panjangnya 70 Hasta Berapa Meter Hitung Sendiri 70 Sekini Buat Siapa Satu Orang Kata Abdullah Bin Abbas Masuk Kemulut Keluar Di Lobang Anus Setiap Orang Terus Allah Yang Menentukan Allah Yang Menentukan Mau Ngapain Anda Mau Kekuasaan Jendera Penguasa Raja Pengusaha Kaya Dara Dara Biru Dara Merah Semuanya Dara Masuk Neraka Tapi Ada Yang Ditentukan Masuk Surga Wa Amman Utiyah Kitabahu Biyamini Tayakuluh Umuk Kerau Kitabiyah Ada pun Mereka Yang Mendapat Kencatatan Yang Tadi Dengan Tangan Kanannya Dia Akan Tereak Di Di Padang Mahsan Ayo Siapa Yang Mau Baca Punya Saya Tereak Senang Siapa Yang Mau Baca Siapa Mau Baca Umuk Karau Kitab Kenapa Isinya Isinya Hijau Semua Adem Merah Siapa Yang Mau Baca Senang Ini Dhanantu Anni Mulakin Hisabiah Dulu Di Dunia Saya Percaya Dengan Hari Ini Sehingga Saya Beramal Salih Saya Tidak Masyiat Kemudian Disebutkan Nikmat Nikmat Tak Masuk Surga Allah Yang Menentukan Tak Berlaku Lagi Allahu Akbar Imam Ibn Qayyim Mengatakan Itulah Hari Di mana Allah Akan Menghisap Semua Hambanya Atas Amal Amal Mereka Allah Akan Membalas Kebaikan Kebaikan Dari Perbuatan Mereka Wa Yu'akibuhum Alal Ma'asi Was Sayyiat Dan Allah Akan Menimpahkan Hukuman Azab Atas Kemaksiatan Dan Perbuatan Perbuatan Dusa Itu Wa Makan Allah Li'u'adziba Akhadan Qabla Iqamat Al-Hujj Alayhi Allah Tidak Mungkin Menyiksa Seorang Hamba Sebelum Diturunkannya Wahyu Kepada Dia Mertinya Inilah Quran Inilah Rasul Saya Salam Dan Situ Ada Contohnya Sahabat Belajar Tidak Kalian Sudah Lengkap Sudah Tuntunannya Ada Profilnya Ada Tinggal Kita Mau Belajar Tidak Allah Sudah Lengkap Walhujjatu Innama Qamad Birusulihi Wa Kutubi Argumen Allah Sudah Jelas Dengan Diturun Diutus Rasul Diturunkannya Wahyunya Kepada Mereka Atas Dasar Itulah Mereka Nanti Berhak Mendapatkan Pahala Ataupun Dosa Itulah Pasar Hari Pembalasan Bu Disebutnya Bahasanya Suk Itulah Pasar Maksudnya Apa Manusia Akan Kumpul Disitu Semua Hari Pembalasannya Orang-orang Yang bertakwa Beramal Salih Akan Diantar Oleh Para Malaikat Menuju Surga Sama Orang-orang kafir Juga Nanti Akan Digiring Kemana Keneraka Inilah Maliki Yawmiddin Yaitu Zad Yang Berkuasa Pembalasan Ada Pertanyaan Dari Para Ali Tafsir Kenapa Allah Menyebutkan Di sini Hari Penguasa Di hari Pembalasan Yaitu Hari Akhir Emang Allah Tidak Berkuasa Di dunia Kan Bunyinya Bukan Bunyinya Maliki Yawmiddun Yawad Din Kan Bunyinya Maliki Berarti Allah Penguasa Di hari Kiamat Hari Pembalasan Emang Di dunia Allah Tidak Berkuasa Kenapa Kalau disebutkan Allah Penguasa Yang Menentukan Hukum Balasan Pahala Dosa Siksaan Itu Allah Semua Kapan Di hari Akhirat Nanti Emang Di dunia Allah Tidak Punya Hukum Allah Tidak Menentukan Hukuman Di dunia Apa Jawabannya Ikhwah Lihat Jawaban Para Ulama Sebelum Terjadinya Hirup Pikuk Kerajaan Kekuasaan Ini Saya Bacakan Ungkapan Imam Ibnu Kathir Di tafsirnya Wat Taksisul Mulki Bi Yaw Mid Din Penghususan Kekuasaan Allah Dengan Hari Kiamat Layan Fihi Am Ma'dah Bukan Berarti Di dunia Allah Tidak Berkuasa Tidak Lian Nahu Karena Apa Karena Allah Itu Rabbul Alamin Sebelumnya Penguasa Pencipta Pengatur Sekalian Alam Tapi Kenapa Kok Disebutkan Hari Di Hari Akhirat Aja Bulkasir Mengatakan Wadhalika Amun Fid Dunia Wal Akhirat Kekuasaan Allah Itu Dunia Akhirat Allah Yang Menentukan Hukum Di dunia Dan Akhirat Dikhususkan Dengan Hari Kiamat Karena Nanti Di Akhirat Tidak Ada Orang Yang Mengklaim Dia Yang Punya Kuasa Tapi Kalau Sekarang Gimana Eh Banyak Banyak Saudaranya Bebek Iya kan Tau Banyak Jawa Gak Tau Banyak Banyak Ini Bahasa Jawa Bahasa Jawa Banyak Bahasa Indonesia Banyak Soang 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 Itu Orang Jawa Bilang Banyak Jawa Pelesetan Sekarang Banyak Semua Pengaku Berkuasa Kata Kita Rebutan Lapak Parkiran Senayan Katanya Gitu Berebut Lapak Parkir Jadi Semua Berkuasa Itu Ada Yang Dipenjara Ditangkap Yang Ditangkap Kan Tukang Gorengan Ya kan Yang ditangkap Siapa Tukang Parkir Jamaah Ya Olah Sendiri Jadi Semua Merasa Berkuasa Seakan-akan Allah Ingin Mengatakan Oke lah Di dunia Anda Merasa Diri Anda Punya Power Dengan Hukum Palu Yang Anda Pegang Ya kan Tukah Toko Material Palunya Banyak Jamaah Ya banyak Ada yang Punya Toko Material Palunya Banyak Ada yang Cuman Punya Palu Satu Gede Ada yang Punya Palu Kecil Gak Bisa Ngapa Ngapain Anda Tok Tok Kecil Kecil Gak Bisa Sudah Kan Gitu Kan Oke lah Anda Memiliki Kekuasaan Di dunia Terserah Loh Kata Allah Tapi Ingat Di akhirat Mau Ngapain Kamu Jadi Ini Bisa Bermakna Apa Ancaman Juga Aina Mulukud Dunia Kata Allah Nanti Di akhirat Disebutkan Ada hadithnya Mana Ada Kelewatan Allah Allah Akan Mengatakan Dengan Berkaitan Ini Hadith Abu Hurairah Di Sahih Bukhari Dan Muslim Nama Yang Paling Buruk Di Sisi Allah Adalah Seseorang Disebut Dengan Raja Dari Para Raja Kenapa Wala Malika Illallah Karena Tidak Ada Penguasa Selain Allah Artinya Apa Di Dunia Orang Bisa Mengatakan Dirinya Sebagai Raja Dari Semua Raja Kalau Ada Istilahnya Preman Ya Lu Kan Preman Lokal Karena Ada Istilah Lokal Dan Ada Istilah Inter Lokal Kan Gitu Dulu Kan Di Telepon Rumah Kan Gitu Kan Yang Punya Telepon Di Rumah Mau Telepon Lokal Dan Ada Telepon Inter Lokal Begitulah Kekuasaan Manusia Di Dunia Manusia Bisa Seperti Itu Tapi Tapi Nanti Di Akhirat Allah Akan Mengatakan Di Hadith Abu Hurairah Pula Ya Ya Nanti Akan Ya Bumi Ini Dilipat Sama Allah Nanti Dan Langit Pun Akan Dilipat Alay Allah Sudah Hancur Kiamat Saat Itu Allah Akan Mengatakan Saya Penguasa Mana Penguasa Penguasa Bumi Yang Kemarin Berkuasa Berkuasa Mana Yang Katanya Pengadilan Di Tangan Dia Yang Katanya Kekuasaan Di Tangan Dia Mana Mana Sekarang Coba Angkat Tangan Ayo Angkat Tangan Gitu Aina Mutaqab Birun Mana Orang Orang Yang Sombong Sombong Yang Tidak Mau Dinasehati Mana 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 Tantang Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Maliki Yaumit Allah Berkuasa Dunia Akhirat Yang Menentukan Hukum Pahala Kebahagiaan Kesengsaraan Senyuman Tangisan Semua Yang Menentukan Adalah Allah Di Akhirat Juga Sama Yang Menentukan Surga Neraka Adab Ni'mat Allah Jadi Pelajarannya Dari Ayat Ini Apa Jamaah Maliki Yaumit Din Bahwa Hari Akhir Itu Memang Memang Ada Hari Akhir Ada Bahwa Hari Hisab Itu Memang Manusia Akan Hisab Semuanya Tanpa Terkejuali Kemudian Hanya Allah Yang Bisa Menentukan Hukuman Nanti Kemudian Faedahnya Pula Apa Di Dunia Di Akhirat Allah Juga Menentukan Semuanya Maka Kewajiban Kita Iman Dengan Semua Itu Apa Yang Terlahir Dari Iman Makanya Seringkali Ayat Quran Hadith Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Apa Yang Terlahir Dari Situ Jika Allah Memberikan Anda Kekayaan Jangan Merasa Diri Anda Itu Raja Dan Penguasa Jika Allah Memberikan Kedudukan Pada Diri Anda Jangan Merasa Diri Anda Penguasa Kenapa Ya Karena Anda Dengan Yang Lain Pun Sama Yang Di Tangan Anda Dan Kursi Anda Itu Allah Yang Memberi Dan Yang Berkuasa Itu Titipan Terus Faedahnya Apa Jadilah Manusia Manusia Yang Rendah Hati Yang Menerima Kebenaran Dan Menerima Nasehat Dengan Baik Jangan Jadi Manusia Manusia Yang Sombong Dan Tak Kabur Merasa Semua Ini Melik Anda Sehingga Tidak Mau Menerima Nasehat Dan Menganggap Orang Lain Itu Rendah Dan Hina Pelajarannya Lagi Berarti Berbuatlah Sesuatu Yang Menjadikan Allah Itu Sayang Sama Kita Bukan Sayang Yang Bersifat Umum Tapi Sayang Yang Bersifat Khusus Berbuatlah Sesuatu Yang Menjadikan Allah Itu Nanti Ridho Sama Kita Berbuatlah Sesuatu Yang Bisa Kita Petik Kebaikannya Di Akhirat Nanti Apa Itu Ketaatan Kepada Allah Belajar Quran Hadith Sedikit Demi Sedikit Kita Belajar Profilnya Siapa Kita Punya Profil Sahabat Tabiin Murid Murid Kita Belajar Sedikit Demi Sedikit Tafsir Quran Seperti Ini Dikit Dikit Asal Kelakon Gata Orang Jawa La Tahkiran Nasakhiran Innal Jibala Minal Hasal Kata Penyair Arab Jangan Menyepelehkan Yang Dikit Dikit Gunung Itu Dari Apa Pasir Kecil Kecil Jawa Belajar Dikit Seayat Demi Seayat Kita Dapat Ilmu Dari Situ Inilah Ilmu Beramal Sholat Berjamaah Dan Ketaatan Ketaatan Yang Lain Puasa Perlu Puasanya Sunnah Rajin Sedekah Waktunya Zakat Dihitung Dengan Baik Tidak Faham Nanya Bertanya Bertauhid Sama Allah Jangan Syirik Meminta Memohon Berserah Diri Berlindung Tawakkal Semuanya Kepada Pasti Allah Al-Malik Allah Penguasa Yang Pasti Anda Akan Diberikan Kebahagiaan Kedamaian Kesejahteraan Di dunia Faham Faham Ya'amal Mithqala Dharratin Berbuat Sesuatu Ketaatan Kepada Allah Agar Allah Ridho Agar Allah Ngasih Pahalanya Agar Allah Sayang Sehingga Hidupnya Bahagia Dunia Dan Akhirat Inilah Faedah Ketika Kita Yakin Dengan Maliki Ya'amal Allah Yang Ngasih Pahala Balasan Barakallahu Fik Ini yang Bisa Saya Sampaikan Jum Berapa Kurang Lima Menit Fadal Ada yang Mau Bertanya Silahkan Ya Silahkan Mas Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Pasti Ada Balasannya Berarti Jemaah Ketika Yang Kita Lakukan Itu Lillah Apa Doa Iftitah Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillah Lihat Saya Ibadah Saya Menyembelai Saya Hidup Saya Hidup Hidup Sampai Saya Mati Lillah Ketika Lain Yang Menikmati Dia Bahasa Kita Menikmati Surga Sona Menikmati Dia Sana Menikmati Sana Tau Kenapa Lisa Jorotin Koto Aha Ala Zohrit Tarik Ala Adhan Minannas Dulu Dulu Di dunia Dia Pernah Memotong Ranting Pohon Yang Menjorok Kejalanan Dan Mengganggu Pejalan Kaki Kisah Laki-laki Atau Perempuan Yang Hidupnya Tenggelam Maksiat Tiba-tiba Hari itu Dia Ngasih Minum Anjing Dia Ampuni Semua Dosanya Masuk Surga Lihat Jamal Amalan Yang Kecil Juga Sama Jangan Sepelekan Yang Kecil Perempuan Masuk Neraka Gara-gara Apa Miara Kucing Tapi Tidak Dikasih Makan Hati Itu Kucing Masuk Neraka Ketika Perang Wahud Ada Seorang Tiba-tiba Dia Kena Panah Nyasar Lalu Terkena dadanya Ketusuk di dadanya Terjatuh Meninggal Lalu Para sahabat yang lain Mengatakan Beruntung dia Rasulullah Melihat Beruntung dia Dia mati syahid Mati syahid Rasulullah Bilang Enggak Mati sangit Tau sangit Gosong Bau kosong Istilah kita Artinya Rasulullah Bilang Enggak Masuk neraka Kenapa Ya Rasulullah Rompi yang dia pakai Itu Ngutil Dia ambil Dari sana Padahal itu Rompi belum Saya bagi Harusnya Rampasan perang itu Dikumpulin dulu Lalu Rasulullah Yang bagi Ini punya Kamu Ini kamu Ini buat kamu Belum dibagi Dia sudah Ngambil Ngutil Ngambil Gara-gara Rompinya Dia masuk Neraka Lalu Seorang sahabat Bingung Ya Rasulullah Keluar Ini ya Rasulullah Saya ngambil Tali sepatu Sebelah Tali sepatu Bukan Bukan Sepasang Sebelah Rasulullah Bilang apa Sungguh Engkau Menyelamatkan Dirimu Dari api Neraka Rasulullah Salam Bersabda Hindarilah Api neraka Walaupun Dengan Sepotong Kurma Jadi Kesimpulannya Apa Amal Yang kecil Pun Kalau Dia Kalau Itu Ketaatan Kepada Allah Itu Pahalnya Kedih Selama Dia Niat Karena Allah Maksiat pun Jangan disepelekan Kecil Alah Begini Aja Api Kebakaran Pasar Itu Gara-gara Apa Percikan Api Kecil Didiemin Ya Kebakar Ini Pasar Semua Percikan Api Kecil Begitulah Seterusnya Jangan Disepelekan Jadi Kapan Kapan Yang Kecil Ini Bisa Bernilai Pak Allah Kayak Tadi Kalau Niatnya Karena Karena Allah Berbuat Maksiat Kecil Jangan Disepelekan Ini Dosa Ini Bisa Bencana Tidak Ada Orang Berbuat Ya Ngalir Aja Tidak Karena Allah Dan Tidak Untuk Maksiat Ya Berarti Apa Yang Dia Berbuat Apa Berarti Sia-sia Hidupnya Tidak Menghasilkan Apa Makan Minum Buang Air Aktivitas Ngalir Mengapain Ya Hidup Si Pak Ngalir Aja Ya Buang Buang Umur Kamu Buang Buang Umur Kita Ini Makan Hidup Ngantuk Bangun Tidur Ini Aktivitas Apa Ya Udahlah Kita Hidup Ngalir Aja Pak Kita Jalan Hidup Enjoy Your Life Buang Buang Hidup Anda Buang Buang Waktu Rugi Juga Niat Semua Yang kita Lakukan Ini Untuk Cari Apa Gimana Caranya Ustadz Hati Tanam Di hati Kita Dalam Hati Kita Tanam Karena Saya Melakukan Semua Ini Cari Ridha Allah Akhirnya Apa Anda Minum Pun Pada Akhirnya Minum Seteguk Buat Saya Dapat Pahala Kamu Ngasih Makan Keluargamu Dapat Pahala Anda Pulang Beliin Pisang Beliin Jeruk Satu Jeruk Ada Berapa Sisiran Dapat Pahala Sedekah Satu Sisir Dimakan Sama Anak Anda Dimakan Semua Anda Dapat Pahala Sedekah Berapa Banyak Kalau Anda Niatkan Semua Karena Allah Pengen Dapat Pahala Wah Hidupnya Penuh Keberkahan Jadi Ada Orang Yang Aktivitasnya Bernilai Pahala Ada Orang Aktivitasnya Bernilai Maksiat Kenapa Ya untuk Maksiat Untuk Hura-hura Foy A-foy Ada Orang Nggak Nggak Nilainya Ya rugi Juga Buang-buang Waktu Istilahnya Disuruh Ikut Training Kuliah Gratis Nggak Dibayar Lulus Nggak Dapat Apa-apaan Terus Selama Ini Ngapain Bego Namok Yang Punya Duit Lo Gue Bayarin Loh Lima Tahun Terus Ujung-ujung Bisa Apa-apaan Bego Kata Orang Betawi Kata Orang Surabaya Lebih sadis Laki Goblok Marah Allah Jamaah Di Ujung-ujungnya Ruki Apa Dalilnya Innal Insana Lavi Ruki Manusia Umurnya Buat Begini-beginian Dua Allahu Akbar Jadi Innamal A'malu Makanya Pelajaran Hadith Arba'in Nawawi Innamal A'malu Niat Anda Apa Jadi Niatkan Semua Karena Allah Sehingga Kecil-kecil Pun Bisa Bernilai Jadi Berlian Pun Kecil-kecil Jemaah Wallahu'alam Sudah habis Waktunya Udah jam 1 Lebih Ini Yang bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Subhanakallah Alhamdulillah Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh